. Manchester United menelan kekalahan pertama saat takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris di Tottenham Stadium, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dua gol dari Papesar dan gol bunuh diri Lissandro Martinez membuat Manchester United keok. Usai kekalahan ini, manajer Manchester United Eric Ten Hag pun langsung membuat pengumuman. Dia mengakui dua pemain Manchester United harus pergi karena tak akan masuk seleksi dirinya. Dua pemain yang dimaksud yaitu Donny van de Beek dan Brandon Williams, keduanya diharapkan bisa menemukan klub baru sebelum bursa transfer ditutup pada tanggal 1 September tahun 2023. Tanda-tanda kedua pemain itu harus pergi sudah ditunjukkan oleh Ten Hag, dia tak memasukkan nama kedua pemain itu di dua pertandingan beruntun Manchester United musim ini. Ten Hag bahkan memasukkan dua keeper di daftar pemain cadangan Manchester United melawan Tottenham. Sedangkan Harry Maguire tak masuk daftar karena memang sedang mengalami cedera ringan. Ten Hag mengagumi profesionalisme Donny van de Beek dan Brandon Williams. Meski masuk daftar jual, dua pemain ini tetap konsentrasi saat mengikuti latihan. Saya sebenarnya tak mau sebut nama pemain, tapi yang jelas saat ini mereka harus mencari sesuatu yang lain klub baru, kata Ten Hag seperti dikutip Manchester Evening News. Tapi mereka ada di sini, mereka selalu memberikan yang terbaik seperti saat latihan. Brandon, Donny, saya senang dengan penampilan mereka dan senang dengan penampilan mereka di pramusim. Ten Hag juga mengomentari kekalahan Manchester United saat menghadapi Tottenham. Manchester United banyak membuang peluang emas seperti peluang yang diraih Marcus Rashford. Saya pikir babak pertama, kami main bagus lawan Spurs, kami mendominasi pertandingan, tapi Anda harus mencetak gol pertama. Arti gol pertama itu sangat penting, katanya, kami tak melakukannya dan setelah itu saya berpikir permainan mulai menurun sejak mendekati akhir babak pertama. Kami mengoleksi tiga kartu kuning yang tak perlu dan buang peluang emas. Ten Hag mengaku sudah memberikan instruksi kepada pemain untuk terus menciptakan peluang, namun itu tidak terjadi di babak kedua. Kami sudah bertekad untuk fokus dan menyerang dan itu pula yang tidak kami lakukan, ujarnya. Kami kebobolan tapi kami harusnya cepat bangkit dengan peluang besar dari Antoni. Gol pertama membuat lawan jadi tambah semangat, kata Eric Ten Hag. Manchester United dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan Marco Verratti dari Paris Saint-Germain pada musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari Lekwipe, Manchester United dan Bayern Munich tertarik untuk merekrut gelandang Paris Saint-Germain yang akan diizinkan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi klub Perancis tersebut dan dia harus terbukti menjadi rekrutan berkualitas bagi Manchester United. Lini tengah Manchester United terlihat kesulitan dalam dua pertandingan pertama mereka di Premier League, dan mereka membutuhkan pemain yang dapat mengontrol tempo permainan dan mengatur penguasaan bola. Marco Verratti diakini akan menambah kontrol, ketenangan dan kemampuan teknik di lini tengah. Dia dapat menjadi rekan yang ideal bagi Chasemiro di jantung lini tengah Manchester United. Pemain internasional Italia tersebut dikabarkan telah diberitahu oleh Luis Campos dan Luis Enric bahwa ia bukan pemain kunci bagi klub dan oleh karena itu ia bebas untuk pindah ke klub lain. Sang gelandang dapat didatangkan dengan biaya sekitar 60 juta euro dan masih harus dilihat apakah Manchester United siap untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuknya. Marco Verratti adalah pemain yang telah terbukti untuk klub dan negaranya dan ia tentu saja cukup bagus untuk meraih kesuksesan di Premier League. The Red Devils perlu merekrut pemain berkualitas untuk dapat bersaing memperebutkan gelar juara dan pemain berusia 30 tahun tersebut mengetahui apa yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di level tertinggi. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Manchester United dapat memenangkan persaingan dengan Bayern Munich dan merekrut sang pemain. Manchester United diberitakan membuat perubahan besar pada nasib Mason Greenwood, mereka dikabarkan membuangnya dari skuad. The Sun mengklaim bahwa Manchester United akan meninggalkan Greenwood dari skuad setelah reaksi besar dari pendukung klub. Sementara Atletic melaporkan bahwa awal bulan ini, Manchester United berencana mengintergrasikan kembali striker ke dalam tim mereka dengan keputusan yang dikonfirmasi secara internal. Manchester United melakukan penyelidikan internal untuk memutuskan apakah Greenwood harus diintegrasikan kembali dalam tim utama. Namun, menyusul laporan bahwa mereka siap membawa kembali Greenwood, ada reaksi keras dari para penggemar dan kelompok pendukung wanita yang telah merilis pernyataan kuat pada tanggal 11 Agustus. Mereka menuntut Manchester United tidak mengizinkannya bergabung kembali dengan tim. Penggemar selebriti United Rahel Rilley adalah salah satu yang menyatakan keprihatinannya, sementara beberapa staff klub dilaporkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari posisi mereka jika Greenwood diberi lampu hijau untuk kembali. Manchester United mengeluarkan pernyataan pada tanggal 16 Agustus yang isinya mengatakan bahwa mereka belum membuat keputusan apapun meskipun The Sun mengklaim bahwa Setan Merah tidak akan membawa kembali mantan pemain internasional Inggris tersebut. Jika Greenwood tidak diizinkan kembali ke tim utama, tidak jelas apakah Manchester United akan melepaskannya dari kontraknya atau memfasilitasi kepindahan, berpotensi dengan status pinjaman, yang telah diperdebatkan sebagai opsi yang memungkinkan di masa lalu. Backbayer Munchen Benyamin Pafat rupanya masih berambisi gabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Terlepas dari peliknya situasi Manchester United serta adanya minat dari klub lain, pesepak bola berusia 27 tahun itu masih lebih tertarik bekerja bersama Eric Ten Hag. Laporan Sportsceda pun mengeklaim Pafat sudah cukup terang-terangan mengakui dirinya tertarik hijrah ke Manchester United. Ia bahkan nekat mengutarakan keinginannya kepada petinggi Bayer Munchen agar dilego ke klub raksasa Liga Inggris. Akan tetapi, batalnya penjualan Harry Maguire membuat Setan Merah kesulitan meneruskan pengejarannya terhadap Pafat. Padahal, Maguire dan The Hammer sebelumnya amat santer dikabarkan bakal bersatu musim panas ini. Kabar tersebut didukung dengan fakta bahwa The Hammer sudah menyepakati biaya transfer senilai 30 juta pound sterling dengan Manchester United. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kepindahan Maguire menuju London Stadium tak kunjung terlaksana. Peliknya situasi Maguire membuat Setan Merah kini mendapat ancaman dari Arsenal dan Inter Milan dalam perburuan jasa Benjamin Pafat. Klub besutan Mikel Arteta mendadak dikabarkan berpotensi memanaskan bursa tanda tangan Benjamin Pafat lantaran rekrutan anyarnya Jurien Timber di Landa Cedera. Sementara itu terkait Inter Milan, Nerazzurri memang butuh amunisi baru di lini belakang. Barisan pertahanannya cukup keropos usai ditinggal Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain. Tutosport pun menilai Inter Milan kini cukup dijagokan menyerobot Setan Merah dan merekrut Benjamin Pafat. Tim raksasa Italia bahkan siap mengajukan tawaran kepada Bayer demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Perancis. Kendati begitu, Manchester United masih bisa sedikit bernapas lega. Benjamin Pafat nampaknya siap memblokir ketertarikan yang muncul dari klub lain di bursa transfer musim panas 2023. Laporan Lekuipe yang dilansir dari Sportsceda menyebut penggawa Bayer Munchen masih ngebet gabung Setan Merah, terlepas dari adanya minat Arsenal. Ada kabar baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Eric Ten Hag dilaporkan meminta manajemen Manchester United untuk membelikannya tambahan satu striker lagi. Manchester United sendiri berhasil mendapatkan jasa Rasmus Hoailun dari Atalanta. Setan Merah juga keluar uang sangat banyak agar sang striker bisa bergabung dengan tim mereka. Dilansir transfer.com, Eric Ten Hag belum puas dengan Hoailun. Ia meminta manajemen Manchester United untuk mendatangkan satu striker lagi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Ten Hag ingin mendatangkan striker baru karena ia tahu Hoailun masih belum bisa dijadikan tumpuan lini serang mereka. Ia menilai Hoailun masih perlu waktu adaptasi dengan Premier League, sehingga ia tidak bisa mencetak banyak gol secara instan di musim perdananya di Inggris ini. Itulah mengapa Ten Hag menilai Manchester United perlu mendatangkan satu striker baru agar beban Hoailun berkurang dan sang striker bisa berkembang dengan optimal di lini serang Manchester United. Laporan yang sama mengklaim bahwa Ten Hag sudah menetapkan striker apa yang ingin ia datangkan di musim panas ini. Sang manajer ingin mencari striker yang sudah berpengalaman. Ia butuh striker yang sudah teruji kemampuannya di level tertinggi. Manajemen Manchester United sendiri dilaporkan sedang mencari striker yang diminta Ten Hag tersebut. Mereka dilaporkan sudah menyusun beberapa nama potensial yang bisa mereka datangkan di musim panas ini. Sembari mencari striker baru itu, Manchester United sendiri mendapatkan tambahan tenaga di lini serang mereka. Striker mereka, Anthony Martial dilaporkan sudah pulih dari cedera dan siap beraksi kembali bersama setan merah. Terbaru ini Paulo Dybala akan menjadi incaran Manchester United di bursa transfer AS Roma untuk musim panas. Rencana perburuan bintang AS Roma, Paulo Dybala itu imbas klub setan merah kekurangan striker andal. Agenda belanja Manchester United di musim panas ini adalah membeli striker baru. Setan merah ini butuh striker baru pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, striker Manchester United, Anthony Martial di musim panas ini tidak bisa diandalkan secara reguler. Perekrutan Paulo Dybala ini nampaknya akan menggantikan Anthony Martial yang bergumul dengan cedera dan tidak bisa diandalkan secara reguler. Persaingan sengit tersaji di bursa transfer Liga Italia, yang melibatkan AS Roma dengan tim sekota AC Milan, Inter Milan. Manchester United sudah lama mengincar Dybala. Setiap tahun setan merah ingin merekrut penyerang timnas Argentina itu, setan merah menilai Dybala punya kemampuan di atas rata-rata dan sudah teruji di level tertinggi. Semenjak bergabung dengan AS Roma, Dybala kembali menunjukkan performa yang ciamik. Sehingga Manchester United kembali terpikat untuk merekrut sang striker. Manchester United semakin berminat untuk merekrut Dybala karena mahar transfernya yang terjangkau. Dybala sendiri masih terikat kontrak cukup panjang di AS Roma. Ia akan membela klub asal ibu kota Italia itu hingga tahun 2025 mendatang. Namun ada klausul dalam kontraknya yang menyebut bahwa tim-tim luar Italia bisa menebusnya dengan bayaran sebesar 20 juta euro saja. Jadi Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Terima kasih telah menonton!